Halo guys, kembali di Afton T di kanel Bang Arief, kita akan ngobrol-ngobrol sambil nemenin lu rehat sore ya. Gue masih pengen ngajak lu menilik lebih dalam tentang isu kudeta di Parta Demokrat yang kemarin dan mungkin kemarinnya lagi ya, udah kita bicarain di beberapa episode. Nah, beberapa hari yang lalu kalau gak salah hari Selasa ya, sore atau malam gitu, itu beredar satu pernyataan sikap ya atau juga klarifikasi dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis ya, yaitu Mas Herzaki Mahendra Putra. Kita akan ulas apa yang dia sampaikan di dalam video yang beredar cukup luas tadi. Kita saksikan dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Pasca konversi pers kemarin siang, berkembang spekulasi siapa sosok pejabat penting pemerintahan itu. Ketua Umum AHI memang tidak menyebutkan nama, karena mengedepankan asas peraduga tak bersalah dan menunggu proses konfirmasi. Tadi malam, sebagaimana yang kita saksikan bersama, kita sudah mendengar langsung penjelasan dari KSP Muldoko sendiri. Respon beliau sudah terprediksi. Nervous, gugup, terlihat dari gerakan tangan dan beberapa kali KSP Muldoko menyebut, guagui. Nah guys, gue ngerasa ini menarik ya untuk kita ulas sedikit ya. Kita tahu bahwa memang hari Seninnya itu pagi baru ada pernyataan kan dari AHI sebagai ketum Partai Demokrat. Kan gitu ya. Dan malamnya itu Pak Muldoko langsung respon. Sejujurnya, ya kalau Mas Herzaki bilang sudah diprediksi, gue malah kaget. Bayangan gue nih sebagai seorang jenderal lapangan, itu Pak Muldoko tuh gak akan cepat-cepat muncul. Ya gak sih? Ya kan kalau di film-film tuh jagoan muncul belakangan. Ternyata langsung. Tapi yang dibilang Mas Herzaki ada benernya ya, kalau lu simak kembali ya video statementnya Pak Muldoko itu, itu kan videonya konfresi pers secara daring ya. Itu emang kelihatan agak gimana ya. Mungkin not only nervous ya, gue ngeliat ada emosi di situ. Ya gak sih? Ya coba lu lihat lagi deh videonya ya. Agak emosi dan kemudian juga benar ngomong gue lu dan seterusnya. Ya? Nah ini juga dengan sendirinya Pak Muldoko ya, gue gak tau sadar apa enggak. Jadi membenarkan dugaan bahwa orang yang disebut-sebut sebagai lingkaran dalam istana itu adalah Pak Muldoko. Kita lanjut ya videonya. KSP Muldoko menganggap dirinya dikaitkan dalam gerakan ini karena berdasarkan foto-foto belaka. Padahal faktanya tidak demikian. Untuk itu, atas nama Partai Demokrat, saya perlu memberikan tanggapan atas pernyataan KSP Muldoko. Pertama, pertemuan antara KSP Muldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah. Guys, statement ini ya, yang kemudian dibantah oleh pihak Partai Demokrat. Antara lain oleh kadernya Rahlana Siddiq. Dia bilang, Pak Muldoko jangan bohong deh. Itu ada di tweetnya ya. Karena pertemuannya bukan di kediaman Pak Muldoko, tapi di luar. Di hotel Aston Rasuna lantai 28. Tanggal 27 Januari 2021. Kita lanjut ya. Kedua, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menyemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi. Ini juga menarik guys, kalau kita kontraskan dengan statement Pak Muldoko di video konferensi persnya. Pak Muldoko bilang, seolah-olah ini kader Demokrat datang ya, berbondong-bondong dengan sukarela ke rumahnya, yang dia bilang open 24 hours, dan kemudian sharing curhat tentang masalah-masalah yang ada. Nah, ternyata ya dalam penjelasan, Mas Herzaki bertolak belakang nih. Kadar-kadar dari berbagai daerah itu dimobilisasi oleh aktor-aktor yang melakukan gerakan. Bahkan tadi dibayarin tiket pesawat dan seterusnya. Semakin menarik ya guys. Kita lanjut. Ketiga, jika KSP Muldoko mengatakan konteks pembicaraan yang gak dimengerti, sungguh sulit dipahami. Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Muldoko sebagai calon presiden 2024. Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambil alihan ke pemimpinan Partai Demokrat melalui proses Kongres luar biasa. Nah, ini juga menarik guys ya. Mas Herzaki dengan tajam menembak statement Pak Muldoko bahwa beliau tidak paham konteks kedatangan orang-orang Demokrat tadi ke tempat kediamannya. Menurut Mas Herzaki, justru dalam pertemuan itu Pak Muldoko jelas sekali ya. Konteksnya adalah mempersiapkan diri untuk pencapresan di 2024 yang dilakukan dengan mengambil alih ke pemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa. Ya, lanjut ya. Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar. Komitmen ini dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba. Jadi, jangan dibelokkan nih. Kok malah kita dia enggak berhadapan-hadapan dengan istana. Guys, kalau lu baca di beberapa media itu kan ada yang mengkritisi ya. Kenapa sih AHY sampai harus ngirim surat ke Pak Jokowi? Bahkan ada yang bilang berlebihan, lebay gitu ya. Pak Muldoko pun begitu ya. Dia mengatakan urusannya sama Muldoko. Bukan Muldoko sebagai KSP tapi pribadi. Bahkan dengan tegas dia mengatakan jangan dikit-dikit istana, dikit-dikit istana. Nah, Mas Herzaki itu sudah memberikan penjelasan konteksnya. Jadi, rupanya ini semacam ada gentleman agreement ya antara AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan Pak Jokowi sebagai Presiden untuk menjaga komunikasi yang baik ya yang terbuka di antara kedua belah pihak. Jadi, rupanya ya dalam persepsi Partai Demokrat mengirimkan surat itu dalam konteks itu. Sekaligus menurut Mas Herzaki adalah menghentikan ya upaya-upaya dari beberapa pihak yang kerap mencatut nama baik Presiden Jokowi maupun AHY yang kemudian dilakukan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Kami juga sekedar memberikan saran dalam situasi pandemi seperti ini orang-orang yang diberi amanah dan jabatan oleh Bapak Presiden haruslah fokus bekerja untuk membantu rakyat. Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasian Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan dibalas air tuba. Nah, guys kalau di dalam converse virtualnya ya Pak Muldoko memberikan nasihat yang kayaknya ditunjukkan kepada AHY bahwa berpolitik itu gak boleh baperan ya apalagi beliau bilang gak boleh terombang ambing gitu ya harus tangguh kira-kira begitu. Nah ini balik nih ya Mas Herzaki atas nama Demokrat ngasih nasihat yang kayaknya ditunjukkan kepada Pak Muldoko. Ya itu ya dia bilang orang-orang yang diberi amanah di pemerintahan itu harusnya fokus ya. Fokus membantu masyarakat menangani COVID-19 menangani pandemi yang sampai sekarang masih jauh dari selesai dan gak usah dulu mikirin capres-capresan 2024. Tajem juga ya. Jadi nasihat berbalas-nasihat ya mirip-mirip pantun berbalas pantun. Kita terusin lagi ya. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan tanggapan terkait konversi pers para pelaku gerakan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Mereka katanya berencana menjemput ke SBI Muldoko sebagaimana menjemput Bapak SBI pada tahun 2004 sebagai calon presiden. Lalu ada pelaku gerakan bernama Bapak Yos Sudarso menyatakan apa salahnya kami melakukan ini. Salahnya adalah upaya pengambil alihan ke pemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres luar biasa. Dulu hal itu tidak ada. Bapak SBI duduk sebagai dewan pembina. Jadi, kalau KSP Muldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kartu Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum. Apalagi melalui Kongres luar biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional. Berikutnya, Mas Herzaki juga menyinggung adanya konferensi pers di hari selasanya yang dilakukan oleh beberapa pihak ya. Mungkin kader ya dari Partai Demokrat. Salah satunya adalah Yus Sudarso. Yang intinya mengatakan ya, niat mereka itu adalah menjemput Pak Muldoko untuk menjadi presiden di tahun 2024. Apa salahnya? Karena dulu pun ya, mereka menjemput Pak SBI untuk jadi presiden. Nah, ini dibantah tegas ya. Kelihatan ekspresinya Mas Herzaki itu luar biasa. Dia katakan beda banget kondisinya. Ketika itu Pak SBI adalah orang Partai Demokrat ya, ketua dewan pembina yang wajar dijemput oleh anggotanya untuk diusung menjadi presiden dari Partai Demokrat. Nah, sementara sekarang ya, Pak Muldoko itu orang luar ya. Bukan siapa-siapa di Partai Demokrat disindir nih sama Mas Herzaki. Kalau mau katanya, bikin kartu anggota dulu. Nindir ya, parah. Oke, lanjut lagi ya. Pak Muldoko itu siapa? Pak Muldoko itu KSP, staffnya presiden. Tugasnya sekarang, membantu presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasian rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasian presiden, yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi. Guys, kalau lu perhatiin ya, setiap Mas Herzaki ngomongin Muldoko, itu selalu ada KSP Muldoko. Menurut gue ini secara diksi cerdas banget. Jadi, Mas Herzaki ini ingin menegaskan, Pak Muldoko itu bukan Muldoko sebagai pribadi yang terlibat dalam konteks percobaan kodeta ini, tapi Pak Muldoko yang KSP. Ya kan, diulang-ulang ya. KSP gitu. Dan di sini tegas dia mengingatkan dalam posisi sebagai KSP, tugas Pak Muldoko adalah membantu presiden, membantu Pak Jokowi dalam menangani persoalan-persoalan yang ada wabil khusus terkait dengan COVID-19. Ya, baik krisis kesehatannya, maupun juga krisis ekonomi. Ya, bahkan beliau mengatakan kasihan ini presiden, kalau kemudian ada pembantunya yang malah sibuk ya. Kalau istilah kita itu nyolong start lah untuk pencapresan. Akhirnya, Pada Demokrat mengajak mari kita kembali bekerja untuk fokus membantu rakyat mengatasi pandemi dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi. Jadi gitu guys ya, videonya. Nah, sekarang gue ingin tambahin sedikit notes gue ya. Jadi, kalau gue ngeliat ya, ini main bolanya ini cerdas dan cerdik menurut gue ya. Coba kita lihat sekuensnya ya. Hari Senin ya itu ada semacam pernyataan. Ya, kan setelah ada Commander's Call ya, itu ada konferensi pers atau pernyataan publik lah, public statement dari AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dan di situ menggambarkan adanya upaya kudeta terhadap kepemimpinan dia dan juga bahwa dia sudah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk melakukan konfirmasi. Nah, di sini kita lihat ya, menurut gue ya, walaupun banyak orang meragukan kapasitas AHY dalam berpolitik, ini menurut gue adalah tanda kutip ya, serangan yang sangat cantik. Ya, persoalannya dijadikan public, apa namanya, public domain begitu yang kita semua tahu sehingga kita akan watching. Dan kalau lo lihat, ini dengan sangat sabar ya, Demokrat mencicil informasi. Ya, di situ gak disebutkan nama Muldoko. Ah, ternyata malamnya Pak Muldoko respons di dalam konferensi pers-daring. Ya kan? Nah, besoknya guys ya, kemudian ada beberapa kader tadi antara lain Yusso Darso yang konferensi pers juga ya, memberikan pernyataan yang di situ menggambarkan ada empat vaksi dan lain-lain yang menginginkan untuk mengusung Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Nah, kemudian keluar nih pernyataan dari Bung Herzaki yang menurut gue dipersiapkan dengan sangat baik ya. Lu bayangin statement dari Pak Muldoko itu satu persatu dipretelin. Ibaatnya begitu ya, direspon dan kemudian juga diberikan ulasan yang sangat-sangat tajam. Ya, dipatahin satu-satulah. Nah, menurut gue nih, ini kayaknya kali ini Pak Muldoko mungkin agak salah perhitungan ya. Ternyata berhadapan dengan anak-anak muda yang sangat apa ya, bukan cuma jahil sih menurut gue, tapi taktiknya itu matang banget. Ya, gue gak tahu ya apakah kemudian ada mastermind di belakang yang menyiapkan ini sehingga tadi ya, serangan ya, tanda kutip ya Pak Muldoko ini bisa diimbangi dengan sangat-sangat baik. Nah, ke depan kita gak tahu ya seperti apa ya, kayaknya nih episode-episodenya akan masih panjang. Tapi guys, memang menjadi menarik ya melihat sosok Pak Muldoko ya, ketika terbawa ya, tanda kutip ya, di dalam kekisruhan ini. Karena kalau kita lihat, sebenarnya Pak Muldoko adalah sosok yang secara personal itu dekat dengan Pak SBY. Nah, gue kebetulan buka-buka arsip lama ya. Ini ternyata banyak sekali foto-foto ya, di mana Pak Muldoko dalam berbagai kesempatan itu cium tangan loh guys, sama SBY. Ya, dalam kultur kita cium tangan itu mencerminkan penghormatan, mencerminkan takzim, ya, mencerminkan kedekatan pribadi bahkan. Dari sosok yang mungkin lebih muda, lebih junior begitu, kepada orang yang lebih tua yang sangat-sangat dihormati. Oke guys, kita masih akan saksikan episode lebih lanjut ya, dari percobaan kudeta di Partai Demokrat. Ya, itu aja guys dari gue, Stay Tough, Smart, and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!